Intro Yang pertama minima dua rakaat-dua rakaat Yang kedua tidak ada batasan Dan yang terakhir kalau tiba-tiba sedang salat datang fajar Atau akan tiba fajar Maka segala witir berapa rakaat? Setelah rakaat Dari hadith ini kesimpulannya adalah Jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah Ketentuan umumnya tidak ada batasan Nah sekarang pembahasan yang selanjutnya Kalau tidak dibatasi ya Rasulullah Nanti orang akan beda-beda Minimal dua-dua, kalau gitu saya dua aja Ya kan? Boleh gak? Boleh Empat boleh gak? Enam juga boleh Karena gak ada batas maksimal, juga minimalnya dua Berarti boleh dong dua gitu kan? Nah bagaimana yang paling enak, yang standar, yang nyaman Yang kira-kira Nabi sering melakukannya Dengan itu menjadi patokan amalan kita Ya Masya Allah Ternyata Rasulullah SAW Terekam dalam berbagai hadith Itu seringkali mempraktikan solat malamnya dengan 11 rakaat Dengan 11 rakaat Kita sekarang mau masuk pada intinya Hadisnya banyak ini ya Jadi poinnya Ada yang 11 rakaat dengan 1 witir Ada yang 11 rakaat dengan 3 witir Ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir Dengan 5 witir Masya Allah Kita tuliskan beberapa yang populer saja Yang 11 rakaat dengan 1 dan 3 witir Perhatikan Bismillahirrahmanirrahim Nabi seringnya melakukan berapa rakaat? Yang sering dilakukan oleh beliau 11 rakaat Bahkan ketika beliau melakukannya di rumah Aisyah Aisyah sampai memberi kesaksian nanti Di hadith riwayat muslim Nomor hadith 738 Nanti beliau sampai menyampaikan Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW Di Ramadhan atau di luar Ramadhan Melakukan solat malam selain dari 11 rakaat Nanti kita lihat Yang 11 rakaat dengan 1 witir 1 witir Jadi teknisnya 2 Kemudian 2 2 2 2 Kemudian plus 1 witirnya 10 tarawihnya 1 witirnya Ini ada dari Nabi Yang paling populer ada di Abu Daud Nomor hadith 1336 Ada juga Almuwapak Karena Imam Malik Nanti sore saya bawakan Almuwapak Untuk jadi contoh InsyaAllah Nomor hadith 258 Ini yang 2 2 2 2 2 1 Jadi 10 Solat tarawihnya Qiyamnya Kemudian 1 witirnya Jelas sampai sini? Alhamdulillah Jadi kalau ada orang Misalnya 1 kali witir 1 kali witir Itu benar Ada contoh Nabi Dan itu kesaksian Dari mana ini? Dari Aisyah juga Aisyah R.A. pernah menyampaikan Jadi ini Contoh yang pertama Saya pilih yang paling dekat dengan Rasulullah saja Yang paling tahu Kepribadiannya Jadi ada yang di dalam rumah Itu Aisyah Nanti ada Maimunah Maimunah juga menyampaikan Hadith yang sama Nanti ada Ibn Abbas Orang luar rumah Yang selalu mengikuti Nabi Nanti ada Ibn Umar Kesaksianya rata-rata 11 rakaat Kita lihat Nanti ada Abdullah bin Mas'ud Yang langsung solat Di belakang Nabi Saat di masjid 3 orang nanti Abdullah bin Mas'ud Hudhaifa al-Yamani Kemudian Ada satu lagi Siapa namanya Hudhaifa al-Yamani Kemudian Abdullah bin Al-Mughirah bin Syubah Hudhaifa al-Yamani Abdullah bin Mas'ud Dan Al-Mughirah bin Syubah Nanti solat di belakang Nabi Saat berada di masjid Nabawi Kita akan lihat Yang lumus kedua 4 4 Plus 3 11 juga 11 Ini misalnya paling gampang Di hadith riwayat muslim Nomor hadith 738 Jadi 11 rakaat Dengan 3 witir 11 rakaat Dengan 3 witir Yang 3 witir Ini dibagi rumusnya Kepada 2 bagian Kepada 2 bagian Bisa kita lakukan 4 4 kemudian 3 Kata Aisyah Rasulullah Menunaikan solat malamnya 1 Perhatikan 4 rakaat Jangan tanyakan Bagaimana bagus Dan panjangnya Kemudian solat lagi 4 rakaat Jangan tanya Bagaimana bagus Dan panjangnya Setelah itu Beliau menunaikan 3 rakaat Witir Jelas sampai sini Baik Nah kadang 2 2 2 2 2 Tutup dengan 3 ujungnya Tutup dengan 3 ujungnya Jadi yang 3 Witirnya ini Bisa ditunaikan 2 Menyampaikan Menyampaikan bahwa 11 rakaat ini Bukan solat Tarawih Ini solat Witir Pernah dengar Pendapat itu Ada yang menyampaikan Ini bukan Tarawih Bukan tahajud Tapi ini Witir Menurut saya Pandangan ini Kurang sempurna Saya tidak mengatakan Salah Tapi kurang sempurna Kurang sempurna Sebagai adab Ini kurang sempurna Karena kalau kita Gabungkan kitab-kitab itu Alasan utamanya apa Karena ini ditempatkan Di Bab Witir Katanya Di Al-Bukhari Di Bab Witir Itu tidak tepat Al-Bukhari itu Mengulang-ulang Pembahasan Ditempatkan Di bagai pembahasan Yang berbeda Pertama kali Menempatkan beliau Tentang 11 rakaat itu Itu di kitab tahajud Nomor hadis 1417 Itu di Al-Bukhari Di jilid pertama Nomor hadis 1417 Kitab tahajud Namanya Bukan kitab witir Kitab tahajud Pembahasan tentang tahajud Bahkan diulang lagi Disifat solat Tarawih Nabi Di nomor hadis 2013 Silahkan lihat Ini 11 rakaat Kitab yang mana Terbitan darul hadis Warnanya merah Jilid kedua Halaman 62 Sampai 63 Disebutkan langsung Disitu Jadi Ketika menempatkan Di bab tahajud Dengan solat Ramadhan Ini tandanya Adalah bagian dari solat Yang rakaatnya Ditunaikan oleh Nabi Termasuk Qiyam Ramadhan Ada pun Kenapa diulang Di bab witir Ini yang barangkali Mesti selektif Di bab witir Ditempatkan kembali Oleh Al-Bukhari Ingin menunjuk Sifat witirnya Nabi yang satu Dengan tiga rakaat itu Jadi bukan ingin Mengatakan solat 11 rakaat Tahajud Bukan Maksudnya Nabi kadang-kadang Menudaikan witirnya Dengan satu Kadang-kadang Dengan menggunakan tiga Diulang lagi Sebagai buktinya apa Hadis ini dimuat kembali Jelas sampai disini Jadi Kalau ada Yang menyampaikan kemudian Witirnya Nabi Sebelas rakaat Buktinya hadis ini Menurut saya pendapatnya Kurang kuat Silahkan pendapat kita Hormati Tapi kita pegang Yang menurut kita Anggap kuat Jelas sampai disini Selamat menikmati